Selamat menikmati Tapi sebelumnya mari kita akan bersama-sama menyatukan hati kita dalam doa Bapak terima kasih kami bersyukur untuk hari yang indah dan luar biasa ini Yang sudah Tuhan ciptakan, yang sudah Tuhan pelihara untuk kami boleh belajar dan terus mengenali Akan pribadi Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi Biarlah pelajaran pada hari ini akan membawa sesuatu yang mencerahkan hati kami Dan pengertian kami bahkan pengenalan kami akan engkau lebih lagi Kami mengucap syukur Bapak memberkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin, amin Baik Bapak Ibu saya sekalian mempelai Kristus Hari ini saya akan melanjutkan bagian yang kedua daripada karakter Kristus Minggu lalu sudah saya sampaikan mengenai dua karakter Kristus yang sangat penting yang perlu kita mengerti Bahkan kita telah dani Yaitu yang pertama soal ketaatannya Bagaimana Yesus sudah begitu taat kepada kehendak Bapaknya dan mengerjakannya sampai akhir hidupnya Lalu yang kedua bicara mengenai kerendahan hati dan kelemah lembutan Masih ingat semuanya itu Jadi saya berharap mari kita belajar Tetap rendah hati Tetap menjadi orang yang bisa menerima teguran, nasihat Dan kita bisa menjadi orang yang bisa terus belajar Itu kata kuncinya Untuk rendah hati dan lemah lembut Saudara dan saya harus mau terus belajar Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita Puji Tuhan Baik hari ini saya akan menyampaikan dua hal lagi Mengenai karakter Kristus yang saudara dan saya harus bisa pahami Dan bahkan kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari Apa itu yang kedua? Dan yang ketiga dan keempat Yang ketiga adalah Responsibility Tanggung jawab Luar biasa saudara kalau saudara baca Alkitab kita ini Saudara akan ketemukan rasa tanggung jawab Yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu Sangat indah, luar biasa Kita mungkin masih ingat saudara Drama Taman Firdaus Dimana pada saat itu Adam dan Hawa Tidak lagi mentaati perintah Tuhan Yaitu mereka memetik dan memakan Makan buah pengetahuan baik dan jahat Dan kemudian Tuhan datang kepada mereka Tapi mereka takut, mereka malu Mereka melarikan diri dari hadapan Tuhan Dan pada saat Tuhan tanya Apa yang sudah engkau lakukan? Adam Pertanyaannya kepada Adam Tapi Adam jawabannya apa? Sudah masih ingat Perempuan yang kau berikan padaku inilah Yang menyebabkan aku makan buah Pengetahuan baik dan jahat ini Setelah Adam Sejak dia jauh daripada Tuhan Dia berdosa Dia tahu dia tidak mentaati lagi perintah Tuhan Dia kemudian muncul perasaan insecure-nya Perasaan tidak amannya bagi dirinya Dan dia apa? Menyalahkan orang lain Artinya apa? Saat itu juga Adam sedang melepaskan tanggung jawab Untuk dia bisa menjadi pembela bagi istrinya Yang seharusnya Adam Kalau Adam seandainya Sudah seandainya ini Dia bilang Bapak Aku yang salah Ampuni Istriku Istriku mungkin Tidak memahami persis Perintahmu Tapi aku yang terima perintah itu daripadamu Aku mungkin kurang mengajarkan dia Mengingatkan dia Kurang mendampingi dia Kurang menjadi pembela Buat dia pada saat dia Berbicara dengan Ular itu Ampuni aku Aku yang salah Sudah saya percaya Kalau Adam mengambil tanggung jawab itu Barangkali cerita selanjutnya Bisa berubah sama sekali Tapi kita tahu Justru oleh karena kesalahan Adam melepas tanggung jawab Sebagai seorang suami Sebagai kepala keluarga Inilah yang menjadi persoalan Sampai hari ini Dosa ini menyebar Sampai generasi ini Yaitu melepas Tanggung jawab Sudara Dan kita bersyukur Sudara Tuhan secara cepat Mengambil tanggung jawab ini kembali Apa yang bisa kita lihat Tuhan menyediakan Cawat penutup Daripada Ketelanjangan Adam Dari apa Kulit domba Artinya ada domba Yang dikorbankan Itu secara simbolis Sebetulnya Tuhan mau bilang Bahwa aku Akan mengirimkan Juru selamat Yang akan menyelesaikan Persoalan Dilepaskannya Tanggung jawab oleh Akibat dosa Dari Adam ini Kita tahu siapa itu Yesus Kristus Mari kita akan lihat Sudah Firman Tuhan Dari Yesaya Pasal yang kelima puluh tiga Yesaya Lima puluh tiga Ayat yang Kedua Sampai dengan Ayat yang kelima Saya mau bacakan Buat saudara Yesaya Lima puluh tiga Ayat dua Sampai dengan Ayat lima Sebagai Taruh Ia Tumbuh Di hadapan Tuhan Ini menceritakan Mengenai Menubuatkan Mengenai Yesus Kristus Dan sebagai tunas Dari tanah kering Ia tidak tampan Dan semaraknya pun Tidak ada Sehingga Kita memandang dia Dan rupa pun tidak Sehingga kita Menginginkannya Ia dihina Dan dihindari orang Seorang yang penuh Kesengsaraan Dan yang biasa Menderita kesakitan Ia sangat dihina Dan Sehingga Orang menutup Mukanya terhadap dia Dan bagi kita pun Dia tidak Masuk hitungan Tetapi Perhatikan Baik-baik Tetapi Sesungguhnya Penyakit Kitalah Yang ditanggungnya Dan kesengsaraan Kita yang dipikulnya Padahal kita Mengira Dia Kena tulah Dipukul Dan ditindas Allah Tetapi Dia tertikam Oleh karena Pemberontakan kita Dia diremukkan Oleh karena Kejahatan kita Ganjaran yang Mendatangkan keselamatan Bagi kita Ditimpakkan Kepadanya Dan oleh Pilur-pilurnya Kita Menjadi Sembuh Haleluya Sudara Untung Sudara Tuhan Dalam Kemahakuasaannya Dalam kasih yang Begitu besar Dia Mengambil Tanggung jawab ini Tanggung jawab ini Tidak diserahkan Kepada manusia lagi Tapi diambil Oleh Tuhan sendiri Melalui Korban Kristus Di kayu salib Yesus Sejak 750 tahun Sebelum Kelahirannya Sudah dinubuatkan Oleh Yesaya Ini yang akan Ditanggung Oleh Yesus Menanggung Segala dosa-dosa Kita Sejak dari Adam Sampai selama-lamanya Sudara Jadi kita tahu Bagaimana Sudara Yesus Ambil Tanggung jawab ini Di atas Undanya Yaitu setiap dosa Sudara Dan dosa saya Dosa Nenek moyang kita Dosa dari keturunan Pada keturunan sebelumnya Semuanya dipikul Ditanggung oleh Yesus Sudara Ini satu kisah Yang luar biasa Nah Sudara Ini jaminan Buat setiap kita Yang percaya Bahwa Memang kita salah Manusia Tidak 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 Ingin Mengambil tanggung jawab Tapi Tuhan Sudah mengambil tanggung jawab Yang terbaik Untuk kita sendiri Nah Sudara Tanggung jawab Apa yang Yesus Sudah lakukan Apa saja sih Tanggung jawabnya Yang kita bisa Belajar dari Pada kehidupan Yesus Yang pertama Sudara Tanggung jawab Yang Yesus sudah lakukan Tanggung jawab Terhadap dirinya sendiri Ini penting Sudara Ada banyak orang Bisa bertanggung jawab Terhadap orang lain Tapi tidak bertanggung jawab Terhadap dirinya sendiri Nah Sudara Yesus bertanggung jawab Terhadap dirinya sendiri Pada saat Sudara Ingat Di dalam lukas Pasal yang Kedua Lukas pasal yang kedua Ayat yang ke 50 Sampai 52 Nanti Sudara baca ya Pada saat mendengarkan ini Atau Nanti Sudara bisa Review lagi Ulang lagi Baca lagi Ikuti Sudara pelajaran ini Dengan baik Lukas 2 Ayat 50 Sampai 52 Dikatakan bahwa Dikatakan bahwa Yesus pada saat itu Dia Seorang anak remaja Usia 12 tahun Tapi dia sudah bertanya Jawab Berdiskusi Dia bisa memberikan Argumentasi yang begitu Luar biasa Mengenai kerajaan sorga Membuat para Toko-toko agama Waktu itu Kagum Heran Anak siapa ini Tetapi pada saat itu Ibu dan Bapaknya mencari dia Dan akhirnya Setelah 3 hari mencari dia Akhirnya dia ketemu Dan singkat cerita Surah akhirnya Yesus kembali Kepada keluarganya Dan Alkitab menuliskan Bahwa Yesus Menundukkan diri Yesus Tetap Hidup dalam Asuhan Maria dan Yusuf Saya percaya ini Salah satu tanggung jawab Yesus yang luar biasa Yang dikerjakan Sejak dari masa remajanya Dia tidak menjadi sombong Dia tidak menjadi Satu remaja yang merasa Oh Aku lebih pintar Dari orang tuaku Tapi dia tetap Menundukkan diri Berapa tahun Usia 12 tahun Soalnya sampai Usia 30 tahun 18 tahun Dia menundukkan diri Di bawah Asuhan Maria Dan Yusuf Bapaknya Sehingga dikatakan Akhirnya Yesus Bertumbuh dewasa Semakin kuat Dalam Jiwanya Dalam rohnya Disukai oleh Tuhan Bapaknya Dan disukai oleh Manusia 18 tahun Yesus menempa dirinya Tinggal di dalam Penundukan diri Kepada orang tuanya Itu salah satu bentuk Tanggung jawab Dari hidup Yesus Saudara Kemudian juga Dalam Matius Pasal yang ketiga Ayat 13 Sampai 17 Matius 3 13 17 Kisah bagaimana Yesus dibaptis Saat Yesus Mau dibaptis Yohanes Yohanes Membaptis Eh Yesus Salah Bukan kamu yang Aku harus baptis Tapi aku yang Harus kau baptis Tapi Yesus bilang Begini Tidak Biarlah itu Semua terjadi Menurut Kehendak Bapak Saudara Yesus Begitu bertanggung jawab Terhadap dirinya Dia tau siapa dirinya Dia meletakkan dirinya Seperti Saudara dan saya Sesamanya Manusia Dia dibaptis Oleh Yohanes Untuk apa Menggenapkan Seluruh dari Kehendak Bapaknya Luar biasa Saudara Sejak Dari awal Pelayanannya Yesus sudah Benar-benar Bertanggung jawab Terhadap dirinya Dia tidak Pongah Dia tidak Israel Bahasa Jawa itu Ompak-ompaan Saudara ya Tapi benar-benar Dia menundukkan diri Dan dia tau Siapa dirinya Matius 4 Saudara Ayat 1 Ini saudara juga Lihat Sampai dengan Ayat berikutnya Matius 4 Pencobaan Di Padanggurun Saudara Bagaimana Yesus dalam Roh Kudus Dipimpin oleh Roh Kudus Dibawa ke Padanggurun Oleh siapa Oleh Roh Kudus Dan dia Ngikut Dia taat Itu artinya Yesus juga Tidak kemudian Menolak Untuk dia Masuk dalam Ujian Integritas Nanti kita akan Sampai ke sana Ini salah satu Bentuk tanggung jawab Yesus Untuk bisa Mengambil Tanggung jawab Ini untuk dirinya sendiri Dia taat Walaupun yang Dijalani Sesuatu yang Mungkin tidak Terlalu Menyenangkan Karena dia harus Mengalami ujian Ujian Yang sangat berat Pada awal Perlepanannya Saudara itu Tanggung jawab Pada dirinya sendiri Lalu tanggung jawab Terhadap keluarganya Apa Pak Ya Saudara Yohanes Pasal yang kedua Yohanes Pasal yang kedua Ayat 3 dan 4 Bisa Soal pernikahan Di Kana Saudara Mungkin masih ingat Kisah itu Bagaimana Ibu Maria Mengatakan Kepada Yesus Yesus Mereka Kekurangan Kehabisan Anggur Yesus bilang Mau apa Engkau Daripadaku Ibu Masaku Waktuku Belum tiba Artinya Dia belum mendapatkan Sesuatu Perintah Dari Bapaknya Atau Sesuatu Untuk melakukan Sesuatu Yesus menunggu Waktu yang baik Tapi ingat Bagaimana Yesus Membuat Mujizat Air Menjadi Anggur Dan Anggur Yang lebih Baik Daripada Anggur Anggur Sebelumnya Luar biasa Terhadap Permintaan Ibunya Dia bertanggung jawab Dia tahu Ibunya sangat Sangat Konsen Dengan Pernikahan Ini Dia Dan mohon Pada Yesus Untuk Melakukan Sesuatu Dan mungkin Saudara Saya tidak tahu Terus Saya jelas Tapi mungkin Yesus Minta Kepada Bapaknya Konfirmasi Bolehkah Aku melakukan Sesuatu Karena Ibuku Meminta Bukankah Ini satu Tanggung jawab Terhadap Keluarga Terhadap Ibunya Mari Biarlah Dan saya juga Belajar Bertanggung jawab Dalam keluarga Suami Harus Mengambil Tanggung jawab Terhadap Rumah Tanggamu Kau harus bisa Mengasih Istrimu Kau bisa Merawat Istri dan Anak-anakmu Membiaya hidup Mereka Itu tanggung jawab Jangan sampai Ada suami-suami Yang males Bekerja Tidak mau Berinisiatif Tidak mau Mengambil Tanggung jawab Ini Tanggung jawab Ini penting Sekali Yesus memberi contoh Kepada keluarganya Dia sangat bertanggung jawab Anak-anak Ayo Kau juga Punya tanggung jawab Terhadap keluarga Terhadap orang tuamu Membantu mereka Belajar dengan sungguh-sungguh Itu bentuk-bentuk Tanggung jawab Terhadap keluarga Menjaga pergaulanmu Di Di dalam Di kehidupan Sehari-harimu Itu juga sebagai Satu tanggung jawab Kalau kau Bergaul dengan Orang-orang yang benar Kau bergaul dengan Cara yang baik Sudah Ya Jadi Selamat hari Bertanggung jawab Terhadap keluarga Markus 6 Ayat 2 dan 3 Menjelaskan Bagaimana kita Sudah Saya mau bacakan Yang ini Sudah ya Markus 6 Ayat yang ke 2 dan 3 Demikian Firman Tuhan Markus 6 Ayat 2 dan 3 Pada hari sabat Ia mulai mengajar Di rumah ibadat Dan jemaat Yang besar Takjub Ketika mendengar Dia dan Dan mereka Berkata-berkata Dari mana Diperolehnya Semuanya itu Hikmat Apapulakah Yang diberikan Kepadanya Dan Mujizat-mujizat Yang demikian Bagaimanakah Dapat diadakan Oleh tangannya Bukankah Ia ini Tukang Kayu Anak Maria Saudara Yakobus Yoses Judas Dan Simon Dan bukankah Saudara-saudaranya Yang perempuan Ada bersama kita Lalu mereka Kecewa Dan menolak Dia Setelah Jelas Dikatakan disitu Yesus Adalah Tukang Kayu Bukan Kita sering kalinya Oh Yesus Anak Tukang Kayu Jadi Ya anak Aja Memang betul Tapi dia Tidak hanya Anak Tapi juga Dia sekaligus Tukang Kayu Artinya Dia belajar Daripada Yusuf Bapaknya Dan dia Berusaha Membuat Banyak Perabot-perabot Dari kayu Dan dia Sangat Dikenal Sebagai Tukang Kayu Artinya Hasil Karyanya Barangkali Sangat Digemari Disenangi Dan laku Laris Ya Sedera Dari mana Kita bisa tahu Bahwa dia Pertahun Dia bekerja Selama 18 tahun Bersama Dengan Keluarganya Yesus Bekerja Yesus Tidak Ongkang-ongkang Kaki Yesus Tidak Hanya Sekarang Dilayani Dia Bekerja Membuat Perabot-perabot Kayu Dan Barangkali Menurut saya Dari hasil Penjualannya Itu Pasti Juga Untuk Menghidupi Kakak-kakak Adik-adik Atau Maaf Adik-adiknya Saudara-saudaranya Bahkan Termasuk Ibunya Maria Jadi Tanggung jawab Yesus Keluarga Tidak Bisa Diragukan Dia Sangat Bertanggung jawab Keluarga Jasmania Kalau saya Boleh katakan Jadi Mari Kita perlu Belajar Untuk Mengambil Tanggung jawab Ini Dalam rumah Tangga Dan keluarga Kita Masing-masing Secara khusus Juga Dalam Menghadapi Pandemik Corona Ini Mari kita Juga Bertanggung jawab Kalau Saudara-saudara Keluar Pakai Masker Pakai Masker Untuk Apa? Supaya Saudara Jangan sampai Menulari Atau Ditulari Oleh Orang Lain Atau Menulari Orang Lain Itu Bentuk Tanggung jawab Kita Terhadap Keluarga Kita Supaya Keluarga Kita Tetap Sehat Tetap Mereka dalam Keadaan yang baik Nah Setelah Tanggung jawab Apa yang berikutnya Yang berikutnya Tanggung jawab Terhadap Sosialnya Kepada Kemasyarakatan Kepada Komunitasnya Yesus Menunjukkan Jelas Kali Tanggung jawab Yang begitu Luar Biasa Selalu Digerakkan Hatinya Oleh Belas Kasian Melihat Banyak Orang Dan Tidak Hanya Berhenti Sampai Disitu Dia Melakukan Sesuatu Dalam Matius Pasal Yang Ke 14 Saya Ketemukan Bagaimana Yesus Melihat Begitu Banyak Orang Datang Bada Dia Dan Belum Makan Yesus Bilang Kasih Makan Mereka Murut Bilang Dari Mana Tuhan Kami Tidak Punya Duit Sebanyak Itu Untuk Memberi Makan Mereka Tapi Tuhan Bilang Apa Yang Ada Padamu Sekarang Cuma Lima Roti Dan Dua Ikan Bawa Kemari Kita Tau Bagaimana Lima Roti Dua Ikan Ini Menjadi Satu Pesta Besar Catering Besar Untuk Memberi Makan 5.000 Orang Laki Laki Saja Belum Termasuk Perempuan Dan Anak Diperkirakan Sekitar 15-20 Ribu Orang Yang Ikut Makan Dan Masih Sisa Berapa 12 Keranjang Pasal Yang Kelimabelas Matius 15 Juga Menuliskan Pada Ayat 32 38 Sekali Lagi Memberi Makan 4.000 Orang Tanggungjawab Terhadap Sosialnya Sangat Besar Bahkan Dalam Matius Pasal 4 Nah Ini Kita Mau Baca Matius Pasal 4 Ayat Yang Ke 23 Dan 24 Dikatakan Demikian Matius 4 Ayat 23 Dan 24 Yesus Pun Berkeliling Di Seluruh Galilea Ia Mengajar Dalam Rumah Rumah Ibadat Dan Memberitakan Injil Kerajaan Allah Serta Melenyapkan Segala Penyakit Dan Kelemahan Di Antara Bangsa Itu Perhatikan Baik-baik Maka Tersiarlah Berita Tentang Dia Di Seluruh Syria Dan Dibawalah Kepadanya Semua Orang Yang Buruk Keadaannya Yang Menderita Belbagai Penyakit Dan Sengsara Yang Kerasukan Yang Sakit Ayan Yang Lumpuh Lalu Yesus Menyembuhkan Mereka Semuanya Luar biasa Hati Yesus Untuk Bicara Soal Sosial Kepada Sesamanya Kepada Masyarakat Yang Membutuhkan Tidak Bisa Diragukan Lagi Dia Sangat Berempati Dia Sangat Melakukan Tindakan Tindakan Yang Real Bukan Sekedar Berretorika Tapi Benar-benar Dilakukan Itu Dan Kita Lihat Bagaimana Hidupnya Selama Pelayanan Tiga Setengah Tahun Begitu Banyak Hal Yang Yang Sudah Sudah Dilakukan Untuk Menolong Sesamanya Menolong Orang-orang Yang Sedang Kesukaran Kesakitan Mengalami Masa-masa Sulit Makanya Saya Mau beritahu Hari ini Siapapun Kalau engkau Mengalami Kesukaran Sedang Mengalami Keadaan-keadaan Yang Berat Sedang Mengalami Sakit Penyakit Sedang Mengalami Ketarikan Apapun Juga Ketakutan Kecemasan Kepimbangan Datang Pada Yesus Datang Pada Yesus Maka Engkau Akan Terima Pemulihan Dan Kesembuhan Dan Kekuatan Yesus Tidak Diragukan Lagi Untuk Rasa Sosialnya Tanggung Jawab Sosial Yang Sudah Dia Lakukan Matius 4 Ayat Sorry Yohanes Pasal Yang Keempat Ayat 3 Dan 6 Sudah Mungkin Bisa Baca Nanti Juga Setelah Acara Yohanes 4 Ayat 3 Sampai 6 Yesus Menemui Seorang Perempuan Yang Dikatakan Perempuan Samaria Yang Dikatakan Perempuan Yang Sudah Rusak Sudah Secara Nilai Moralitas Karena Suaminya 6 Ya Setelah Dikatakan Alkitab Jelas sekali Yesus Secara Sengaja Menemui Wanita Ini Kenapa Karena Ada Hati Ingin Menolong Wanita Ini Supaya Wanita Yang Sudah Dianggap Mungkin Sampah Masyarakat Ini Memiliki Dignity Memiliki Martabat Hidup Bahkan Inilah Hidup Yang Dipulihkan Bahkan Kemudian Dia Menjadi Seorang Penginjil Yang Luar Biasa Dari Yang Dia Lakukan Seluruh Kota Samaria Dalam Dalam Waktu Waktu Satu Hari Semuanya Bertobat Ini Penginjil Besar Bahkan Mungkin Belum Pernah Terjadi Di Jaman Sekarang Ini Ayo Sudah Lakukan Tanggung jawab Sosial Sudah Hari ini Baik Sudah Sudah Yang Punya Kelebihan Mari Bagikan Dengan Sesamamu Sudah Mereka Yang kekurangan Mereka Yang membutuhkan Pertolongan Ayo Sudah Jangan Sudah Simpan Untuk dirimu Sendiri Belajar Berbagi Seberapa Banyak Yang sudah Bisa Tidak Harus Melebih Lebihkan Sesuatu Yang sudah Mampu Yang sudah Punya Bagikan Sehingga Itu Menjadi Suatu Berkat Tanggung jawab Secara Sosial Buat Setiap Kita Saya Mau Dorong Jangan Nunggu Mana Gereja Belum Bergerak Tapi Sudah Saya Berharap Setiap Sudah Sebagai Kepala Kepala Keluarga Rumah Rumah Keluarga Dimana Mana Sudah Berada Mari Mulai Bergerak Dengan Apa Yang Kau Bisa Lakukan Mungkin Tetanggamu Ada Yang Kekurangan Mari Datangi Kasih Sesuatu Yang Mereka Perlukan Yang Mereka Butuh Ini Waktu Yang Baik Untuk Berbagi Ini Waktu Yang Baik Untuk Menabur Supaya Taburanmu Itu Menjadi Taburan Yang Sangat Luar Biasa Dalam Tua Nanti Kepada Siapa Lagi Tahu Jawabnya Kepada Pemerintah Pada Saat Khususnya Kepada Pemerintah Romawi Matius Pasal 22 Ayat 17 Sampai 22 Sekali lagi Sudah Nanti Baca Setelah Acara Is Matius 22 Catat Saja ya Matius 22 17 22 Mengajarkan Bagaimana Yesus Pada Waktu Itu Dicobai Apakah Kami Harus Bayar Pajak Kepada Kaisar Yesus Bilang Mana Saya Mau Lihat Uangmu Koinmu Gambar Siapa Ini Gambar Kaisar Bayarkanlah Kepada Kaisar Seperti Yang Seharusnya Memang Kamu Harus Bayar Tapi Jangan Lupa Bayarkan Juga Kepada Tuhan Apa Menjadi Bagian Yang Tuhan Harus Terima Setelah Ini Satu Hal Yang Luar Biasa Yesus Mengajarkan Kepada Kita Untuk Taat Sama Pemerintah Ya Untuk Melakukan Memang Yang Menjadi Kewajipan Kita Tanggung Jawab Masyarakat Yang Bernegara Kita Bayar Pajak Bayar Pajak Juga Demikian Saat Ini Dalam Menghadapi Pandemik Sudara Harus Taat Sama Pemerintah Untuk Sudara Tinggal Di rumah Tinggal Di rumah Jangan Keluyuran Jangan Kelayapan Sudara Dan Kemudian Malah Apa Namanya Merasa Tidak Ada Apa Apa Sudara Ternyata Mungkin Sudara Bisa Menularkan Kemana Mana Ayo Sudara Belajar Disiplinkan Diri Sudara Kemudian Juga Membayar Cukai Satu Kali Dalam Matius 17 Ayat 27 Sudara Yesus Ditagi Sama Pemungut Cukai Eh Gurumu Itu Bayar Cukai Tidak Mana Ayo Kemudian Yesus Bilang Ayo Kita Harus Bayar Cukai Caranya Bagaimana Petrus Disuruh Petrus Kamu Memancing Ikan Kamu Akan Dapatkan Ikan Yang Pertama Di dalam Mulut Ikan Itu Ada Uang Uang Itu Bayar Untuk Bayar Cukaimu Dan Cukaiku Jadi Untuk Berdua Artinya Yesus Mengajarkan Tanggung jawab Secara Masyarakat Atau Secara Pemerintahan Ini penting Bernegara Itu penting Untuk Dikerjakan Yang Terakhir Tanggung jawab Kepada Siapa lagi Kepada Bapak Tentu Tanggung jawab Kepada Bapak Yang Di Surga Yang Mengutus Dia Yang Memilih Dia Untuk Menyelesaikan Masalah Dosa Yohanes Pasal Yang Ketujuh Belas Ayat Yang Keempat Dikatakan Demikian Aku Telah Mempermuliakan Engkau Di Bumi Dengan Jalan Menyelesaikan Pekerjaan Yang Engkau Berikan Kepadaku Untuk Melakukannya Jadi Sudah Kita Lihat Yesus Bukannya Sekedar Menerima Tanggung jawab Tanpa Bisa Menyelesaikan Tanggung jawab Tapi Dia Menunaikkan Tanggung jawab Itu dengan Perfect Dengan Sempurna Kita Mungkin Masih ingat Pada saat Yesus Sudah Selesai Itulah Bentuk Tanggung jawab Tuhan Pada Bapaknya Sudah Selesai Bapak Tugas Yang Kau Tanggungkan Bagiku Dari Yesaya 53 Tadi Semuanya Sudah Selesai Masalah Dosa Sudah Diselesaikan Dan Finish Luar Biasa Jadi Mari Sudah Di dalam Semua Aspek Ternyata Yesus Melakukan Semua Tanggung jawabnya Dengan Perfect Dengan Sempurna Dengan Excellent Oleh karena Saya mau Dorong Untuk Semua Kita Mari Kita Belajar Yuk Menjalankan Tugas Kita Tanggung jawab Kita Yang pertama Pada dirimu sendiri Ayo bertanggung jawab Tidak dirimu sendiri Atur dirimu sendiri Pimpin dirimu sendiri Dengan baik Bertanggung jawab Supaya dirimu Menjadi diri yang Yang Unggul Yang menjadi diri Yang benar-benar Bisa Terus bertumbuh Di dalam Tuhan Dan di dalam Kehidupanmu Sehari-hari Dalam Terhadap Keluargamu Dalam Pekerjaanmu Ayo Sudah Semua Bekerja dengan baik Supaya keluargamu juga bisa Tercukupi dengan baik Di masa-masa sekarang Terus punya Kreativitas yang cukup tinggi Minta hikmat dari Tuhan Apa yang harus dikerjakan Hari-hari ini Terhadap masyarakat Secara sosial Tanggung jawabmu Juga harus diselesaikan Dikerjakan Terhadap pemerintah Terhadap Kita berbangsa Dan pernegara ini Sudah juga harus Menunaikan tanggung jawab ini Dan yang terakhir Kepada Tuhan kita Kita harus kerjakan Puji Tuhan Saya berharap Ini menjadi sesuatu Yang bisa Membekali Sudah untuk terus Bisa Mengerjakan Tanggung jawabmu Dengan baik Sekali lagi Jangan melepas tanggung jawab Jangan mencari Kambing hitam Sudah Jangan menyalahkan Orang lain Jangan gampang-gampang Menuding orang lain Seperti Adam dulu Waktu di Firdaus Ya Tapi biarlah Mari kita belajar Ya aku yang salah Aku yang berubah Aku yang mau bertobat Aku yang Harus Belajar banyak Dalam hal ini Baik Itu yang pertama Ya Karakter Yesus Mengenai Tanggung jawab Lalu yang kedua Untuk minggu ini adalah Saya mau sampaikan Karakter yang kedua adalah Integritas Ya Integritas Apa arti integritas Ini cukup Menyangkut banyak hal Ya Yang pertama Kejujuran pasti Kejujuran Integritas bisa soal jujur Apa adanya Ya Tapi juga bisa soal Kepercayaan Integritas Membangun Kepercayaan Atau dibangun Atau dibangun dari Kepercayaan Ditunjukkan Diujudkan Dalam kepercayaan Kalau kita bisa Dipercaya Itu akan memberikan Integritas yang bagus Kedisiplinan Juga Pasti Kalau kita Tidak disiplin Tentu itu juga akan Tidak menunjukkan Keintegritasan kita Lalu ketekunan Tekun Mengerjakannya Tekun Tidak gampang Berubah-berubah Fokus Ya Terus Tidak mudah menyerah Dan tentu juga Penguasaan diri Matius pasal 5 Ayat 37 Mengatakan Seperti ini Matius 5 Saya mau menjelaskan Buat saudara Ini ayatnya Sangat terkenal sekali Yang paling Pendek sekali Untuk bisa menjelaskan Soal integritas Demikian Matius 5 Ayat 37 Jika ya Hendaklah kamu katakan Ya Jika tidak Hendaklah kamu katakan Tidak Apa yang lebih Daripada itu Berasal dari si jahat Haleluya Seterhana sekali Firman Tuhan Mengajar Markitas Soal integritas Jika ya Katakanlah ya Jika tidak Katakanlah tidak Lebih daripada itu Itu berasal dari iblis Makanya jangan suka Nambah-nambahi Kalau sudah dengar berita Jangan suka Nambah-nambahi Beritanya A ya A saja Jangan A plus Apa gitu ya Jangan Atau A Dikurangi apa Jangan A ya A B ya B Katakan amin Nah sudah Kalau saya boleh Definisikan dengan Bahasa saya Integritas itu Apa yang ada di hati Sama dengan Yang dipikiran Sama dengan Yang dimulut Sama dengan Yang ditindakan Di perilaku Nah itulah Kira-kira Integritas Apa yang ada di hati Sama dengan Yang dipikir Sama dengan Yang dimulut Dan sama Yang dilakukan Itu integritas Nah sudah Belajar integritas Dari Tuhan Yesus Saya mau tunjukkan Ujian integritas Saya mau kasih tau Gini Integritasmu Belum bisa disebut Integritas Sebelum ada ujian Itu kata Kondinya Kamu tidak bisa bilang Oh aku orang yang Berintegritas Tapi kalau sudah Belum pernah mengalami Ujian Integritas Kita belum bisa Mengatakan Aku orang yang Berintegritas Nah apa ujian Integritas Mari kita lihat Dari Lukas Pasal yang keempat Ini kisah Pencobaan Tuhan Yesus Kristus Lukas Pasal yang keempat Kita mulai Ayat yang Pertama Demikian Firman Tuhan Yesus Yang penuh Roh kudus Kembali dari Sungai Yordan Lalu dibawa oleh Roh kudus Kepadanggurun Jadi sudah lihat Penuh roh kudus Tapi roh kudus Bawa dia ke Padanggurun Jadi jangan Jangan jadi orang Kristen yang aleri Kalau kita penuh Roh kudus Bukan berarti Hidup kita semuanya Mulus Tidak ada masalah Seringkali justru Penuh roh kudus Kita dibawa Kepada Keadaan-keadaan Yang Kritis Atau krisis Atau Pencobaan Keujian Nah disitu Dikatakan Ia tinggal 40 hari Lamanya Dan dicobai Iblis Selama disitu Ia tidak makan apa-apa Dan sudah Waktu itu Ia lapar Nah lalu datanglah Lalu berkatalah Iblis kepadanya Jika engkau anak Allah Suruhlah batu itu Menjadi roti Jawab Tertulis manusia Hidup bukan dari Roti saja Sudah ini Cobaan yang pertama Ya Yang dialami oleh Yesus Yaitu Merubah batu Menjadi roti Apa maknanya Dari Dari Pencobaan ini Ujian integritas ini Sudah Yang pertama Sudah Adalah Bahwa Sudah Sadar gak Bahwa seringkali Ujian ini juga Terjadi dalam hidup kita Yaitu mengenai Kebutuhan Saya sebut dengan Tiga M Ujiannya Tiga M M pertama adalah Materialism Material Terhadap materi-materi Kebutuhan Material Roti Makanan Minuman Apalagi Mungkin juga Rasa aman Rasa dihargai Dihormati Ya Sudah Itu semua Bicara soal hal-hal Yang bersebut material Materialism Ya Yang Bisa juga Dalam bentuk Pamer Sudah bisa bayangkan Kalau Yesus bisa Rubah batu Jadi roti Wow Semua orang kan Wah hebat Luar biasa Ya Kita seringkali Mau pamer Pamer Ya Kalau kita Terima Apa Informasi yang pertama Kita ingin langsung Share Kepada semua orang Supaya Aku yang pertama Yang membagikan Informasi ini Pamer Pamer Dengan Kepandean kita Yang lain kita anggap Bodoh Kita ngerasa pinter Pamer Terhadap kekayaan kita Mobil kita Rumah kita Pamer terhadap Mungkin status kita Sudah Mungkin di 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 Medsos Sudah Kita seringkali Pamer Sudah Makan Di foto Pamer Wah makan Macam-macam Show off Itu Itu Ujian Integritas Lalu juga Aktualisasi diri Pencitraan Citra diri Supaya Kelihatan baik Di pandangan manusia Kelihatan Wah hebat Orang itu baik Orang itu Generous Orang itu Bagaimana Kita seringkali Seperti itu Itu Ujian Integritas Dan yang Tentu yang berikutnya Kesombongan Yesus Pada saat Diperintahkan Untuk melakukan Hal itu Rubah Roti Batu jadi Roti Ada maksud Maksud Terselubung Di dalam Permintaan Iblis Atau Bukan permintaan Tapi Justru itu Dorongan Kamu pasti bisa Kamu kan Anak Allah Kamu Penuh Kuasa Bapakmu Pasti Melakukan Dan itu Firman Tuhan Juga Melakukan Firman Tuhan Tapi Tuhan juga bilang Ada pula tertulis Manusia hidup Bukan hanya dari Roti saja Artinya Manusia hidup Bukan dari Sekedar Pamermu Bukan sekedar Dari Osio of kita Atau mungkin Barta milik kita Atau mungkin Kesombongan kita Kedudukan kita Status kita Bukan dari itu Dan kita Lihat hari-hari ini Semua Kesombongan manusia Kesemua Kemegahan Semua rasanya Hal-hal yang sudah Kita perjuangkan Selama bertahun-tahun ini Dalam waktu Satu, dua bulan Tiga bulan Oleh Covid-19 Di babat semua Sudah habis Tidak ada lagi Yang bisa kita Sombongkan Kita hanya bisa Melihat kebesaran Tuhan dalam hal ini Mari Makanya itu Mari saudara Ini hari yang baik Untuk kita belajar Jangan terpancing Dengan Tipu daya Iblis ini Cobaan Iblis ini Yang kedua adalah Saudara tahu Ujian yang kedua adalah Iblis mempertontonkan Seluruh kemuliaan Dunia ini Dan Iblis bilang Sembah aku sekali Semuanya jadi milikmu Setelah Kemegahan dunia Kekayaan dunia Dengan segala yang ada Di depan mata kita Dan siap diberikan kepada kita Dan cuma satu saja Hal yang kita harus lakukan Menyembah Iblis Sekali saja Semuanya akan diberikan Saya percaya Kalau itu sedang terjadi Hari-hari ini Mungkin semua akan gagal Saudara Semua akan menyembah Iblis Makanya hati-hati Saudara Hari-hari ini hati-hati Saya tidak tahu Saya tidak bicara soal Iskatologi ayat zaman Tapi Barangkali ini Juga ada rancangan Iblis Yang tersembunyi Untuk mendorong kita Untuk terus Kita Mengejar Kekayaan Mengejar Soal Apa namanya Material ya Yang luar biasa Di depan mata kita Cukup menyembah sekali Ini namanya Easy road Jalan mudah Untuk dapat sesuatu Kekayaan dengan cara yang mudah Ya Untuk dapatkan keselamatan Cara mudah Untuk dapatkan Kemewahan Cara mudah Greediness Juga ada disitu Ya Sekali saja Semuanya dapat Itu bisa soal kerakusan Ketamakan Ujian integritas Ini ada disitu Dan tentu Self Self Business Kepentingan diri sendiri Ya Kepentingan diri kita sendiri Ego kita Hari-hari ini kita semua Bagaimana Supaya kita dapat Hati-hati Saya mau sampaikan Mungkin hari ini kita sedang lapar Hati-hati juga Jangan sampai kita kemudian Menjadi orang yang Rakus Ingin cepat kaya Ingin cepat Dapatkan sesuatu dengan mudah Jangan Ayo kita berjuang Ya Jangan terpancing Dengan tipu day Iblis ini Yang ketiga Sudah tahu Di atas Penghubungan baik Allah Dan disuruh terjun Dan dikasih tahu Ada firman Tuhan Nanti malaikat Maka akan menatang kamu Itu di Mars 1991 Bukankah hari ini Mars 1991 Sudah menjadi satu Ayat yang sangat Viral sekali Ya Tapi hati-hati Jangan mencobai Jangan mencobai Tuhan Alamu Kalau kita tahu Virus Corona ini Bebahaya Ya sudah jangan mencobai Ya banyak Sudah Kadang-kadang kita Bisa berpikir Kurang bijaksana Nah sudah Ini bisa soal posisi Bagaimana Yesus menempatkan diri Kalau dia Ngikuti apa yang Iblis Perintahkan Siapa yang Tuhan Siapa yang hamba Siapa yang Anak Allah Atau manusia Siapa yang Tuhan Hari-hari ini Kita sedang bingung Manusia jadi Tuhan Tuhan jadi manusia Dalam arti kata Tuhan kita Perintah-perintah Semau udel kita Semau kita Dia harus tetap Jadi Tuhan Dia tetap Harus jadi penguasa Tunggal hidup kita Lalu yang berikut Juga mengenai Pencobaan ini Bicara soal maturity Kedewasaan Yaitu Honoring Memberikan penghormatan Yang selayaknya Yang proporsional Tuhan lah Yang harus dihormati Bukan Setan Bukan juga kita Bukan manusia Makanya pengkutusan Terhadap manusia ini Berbahaya sekali Tetap kepada Tuhan Fokusnya kepada Tuhan Yang harus Menjadi Yang utama Karena ditaruh Di pembungan Bait Allah Sebenarnya Bait Allah itu Di bawahnya Sebenarnya manusia Punya Punya kuasa Untuk memperintah-perintah Tuhan Tidak bisa Manusialah yang harus Mengikuti dan mentaati Kehendak dan kemauan Tuhan Dan yang Dari maturity ini Dari Poin yang ketiga Pencobaan yang ketiga Ini adalah Wholeness Keutuhan Tubuh Jiwa dan roh Tercapai Pada saat Saudara dan saya bisa Melewati ujian ini Dan saya mau beritahu Ujian ini Bersifat Progresif Dan dinamis Artinya Pencobaan ini Atau cobaan Ujian ini Tidak akan pernah berhenti Sampai nafas kita terakhir Maka saudara Jangan pernah merasa Oh aku sudah punya Integritas Haleluya Aku sudah punya Begini Nanti sampai air Karena dikatakan Iblis menanti Saat yang baik Untuk mencobai lagi Hari itu Iblis gagal Mencobai Yesus Betul Yesus menang Tapi Iblis tidak berhenti Dan ujung Daripada semua itu adalah Pencobaan Yang paling puncak Yaitu Ujian Salib Kristus Saudara Salib Golgota Itulah ujian Yang terakhir Ujian puncak Jadi kalau mahasiswa itu tahu Ujian puncakmu ya Kalau Ujian yang tadi Mungkin ujian Tes Tengah semestermu Nah Yang ini adalah Tes Akhirmu Di ujung Dari hidupmu Seperti Yesus Di ujung Daripada hidup Yesus Apakah dia tetap Berintegritas Terhadap Apa yang harus Dikerjakannya Sudah Sudah tahu bagaimana Kisah di Golgota Bukan Sejak dari Taman Getsemani Sudah Matius 26 Ayat 38 39 Doa Yesus Bilang Apa Sekiranya Boleh sawan ini Lalu daripada Aku Tuhan Tapi jangan Ganda aku Tapi Biarlah Ganda yang jadi Itu ujian Integritas Yang terakhir Yang Yesus Harus kerjakan Dimulai dari Taman Getsemani Dimulai dari Taman Getsemani Dimulai dari Penyerahan dirinya Penyerahan kehendaknya Terhadap kehendak Bapaknya Tapi belum berhenti Sampai disitu Sudah Matius 27 Ayat 32 50 Salib Golgota Ujian Salib Golgota Saya mau persingkat Panjang Sudah Kalau kita lihat Via Dolorosa Itu banyak sekali Ujian-ujian Integritas Tapi Saya mau sampai ke ujung Langsung saja Karena waktunya Sudah pasti Tapi Ujung daripada Ujian itu adalah Salib Golgota 7 perkataan Yesus Itu menunjukkan Integritasnya Yang sangat Sejati Yang sangat Luhur Yang sangat Luar biasa Sudah tahu 7 perkataan itu Yang pertama Ampunilah Mereka Sudah Mengampuni Ternyata Ujian integritas Kalau engkau Katakan Aku orang Kristen Aku mengikut Kristus Kita harus hidup Dalam pengampunan Mau apapun Kesalahan orang lain Sebesaran apapun Juga Ampuni mereka Ampuni Lalu yang kedua Dikatakan Inilah anakmu Ibu inilah anakmu Anak inilah ibumu Bicara mengenai apa Integritas dalam keluarga Keluarga Harus punya integritas Suami Kau tidak boleh berhianat Istri Kau juga tidak boleh berhianat Anak-anak Kau tidak boleh berhianat Punya integritas Untuk tetap disatukan Apapun situasinya Di saat golgota ini Situasinya Sangat mencekam Menakutkan Sangat membingungkan Sangat melukai hati Tapi Yesus bilang Ibu ini anakmu Anak ini ibumu Ada pemulihan Dalam keluarga Integritas Dalam keluarga Terus dibangun Aku haus Soalnya kehausan Akan apa Bukan soal makanan Minuman Tapi haus Akan satu relasi Ini bisa soal integritas Di saat penderitaan Seperti ini pun Tuhan bilang Aku haus Punya relasi Karena dia bersendiri Di Kayu salib itu Dia bersendirian Tidak ada Teman Tidak ada orang yang bisa Menjadi rekan Itu ungkapan Itu ungkapan haus Haus jiwanya Bukan tubuhnya Haus akan relasi Haus akan hubungan Demikian juga hari ini Saya berdoa Sudah haus Lebih lagi dengan Tuhan Haus juga Sesat dengan sesamamu Dengan anggota keluarga mu Kau mungkin sudah lama Tidak ada hubungan-hubungan Yang sangat dekat Dengan keluarga mu Ini waktunya Untuk Memuaskan Kedahagaan Kehausan Akan hubungan kita Dengan keluarga-keluarga kita Hari Dan yang kemudian Yang berikutnya adalah Hari ini kau bersama-sama Dengan ku di Firdaus Dengan seorang penjahat Sudah ini jaminan Bahwa Setiap kau yang percaya Pasti ada pertolongan Pasti ada Pintu yang terbuka Ya Itu integritas Daripada Yesus Allahku Allahku mengapa Kau meninggalkan aku Seruan ini juga sudah Menunjukkan Satu integritas Bahwa Sekalipun kau meninggalkan Aku Tuhan Engkau tetap Allahku Engkau tetap Tuhanku Jadi ini bukan soal Keluhan Tapi ini bisa soal Penakuan Deklarasi Sekalipun Keadaanku ini Begini Tuhan Aku tetap Mau percaya kepada Engkau Sekalipun aku Menderita Sekalipun aku sedang sakit Sekalipun aku dalam keadaan Yang tidak baik Ekonomi Atau apa saja Tetap Tuhan Engkau Allahku Engkau penguasa Tunggal hidupku Dan kemudian Yang terakhir Yang ke-6 Sudah selesai Ayo Selesaikan seluruh Integritas hidup kita Dengan baik Dan yang terakhir Ku serahkan Nyawaku Setelah Hidup mati kita ini Milik Tuhan Ayo Jangan Kita ini merasa Hidupku ini Milikku Tapi matinya Milik siapa Bingung Nah Hidup mati kita Milik Tuhan Karena Tuhan punya rencana Yang baik Bukan setiap kita Amin Jadi mari Dua Tambahan Dua karakter ini Biarlah Menjadi pekal Buat saudara Untuk menlewati Masa-masa Yang saat ini ada Saya percaya Sebentar lagi Masa ini akan selesai Tapi kalau saudara Hanya Menunggu selesai Dan tidak Mengelakukan sesuatu Yang berguna Nanti pada saat Semua selesai Saudara akan kembali lagi Pada kehidupan-kehidupan Lamamu Sangat disayangan sekali Dua-tiga bulan ini Biarlah menjadi proses Padang gurun Buat kita Padang belantara Ujian Buat kita Yang menumbuhkan Sesuatu yang Baik Yang murni Yang sehat Dan yang Memuliakan Nama Tuhan Kiranya Tuhan memberkati Kita semua Mari kita akan Kembali berdoa Mengucap syukur Tuhan terima kasih Buat firmanmu Biarlah firman ini Terus boleh menjadi Bagian yang kami terima Dalam hidup kami Bahkan kami kerjakan Karena engkau mencari Pelaku-pelaku firman Sehingga kami Bagi orang yang bijaksana Yaitu membangun rumah Di atas Fondasi Batu Karang yang Teguh Sehingga pada saat Hujan Angin Banjir datang Tidak akan membuat Kerusakan Apapun juga Dalam hidup kami Bahkan Semakin membuat kami Semakin kuat Semakin indah Semakin luar biasa Di dalam kehidupan ini Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur Dan memberkati Seluruh jemaat yang di rumah Dan kasih karuniamu Mengalir dalam hidup mereka Dan meneguhkan Menguatkan Dan membuka Jalan-jalan yang baru Di dalam hidup mereka Aku berdoa Dan bersyukur Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Amin